Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Masak Ulus Kitchen Dan di videoku hari ini, aku akan membuat roti yang lagi viral nih, namanya roti jabrik Bagaimana cara membuatnya? Terus saksikan video ini sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya sendiri, disini sudah aku sediakan 250 gram atau sekitar 17 sendok makan tepung terigu protein tinggi Kemudian ada 35 gram atau sekitar 2 sendok makan mentega 1 butir telur 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Setengah sendok teh garam Keju secukupnya 110 ml atau sekitar 12 sendok makan susu cair Dan juga selai coklat secukupnya Pertama-tama kita campur telur Susu cair dan juga gula pasir Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Masukkan tepung terigu protein tinggi Dan juga ragi instannya Kemudian kita kocok menggunakan speed paling rendah Hingga semua bahan ini tercampur merata dan juga membentuk gumpalan Setelah menggumpal seperti ini kita bisa langsung tambahkan 2 sendok makan mentega dan juga setengah sendok teh garam Aduk kembali hingga tercampur merata Kemudian kita naikkan speednya menjadi speed paling tinggi Kita aduk selama 15 menit ya Setelah 15 menit permukaan adonan akan halus seperti ini Kita bisa matikan mixernya ya Kemudian kita cek apakah adonan kita sudah kalis elastis atau belum Kita mengeceknya dengan cara melebarkan adonan ini Jika dia sudah elastis ketika dilebarkan dia tidak akan robek Karena proses pengadukannya membuat adonan ini menjadi hangat Kita akan istirahatkan dulu adonan ini selama 10 menit ya Agar adonan ini menjadi dingin Jika adonan ini sudah dingin Sudah bisa kita bagi-bagi ya Di sini aku akan membagi adonan ini menjadi 15 bagian Dengan masing-masing beratnya 33 gram Terima kasih telah menonton! Sambil kita bentuk, kita tutup dulu adonannya ya Ambil satu buah adonan, kemudian kita pipihkan Lalu kita pipihkan kembali bagian pinggirannya Dan kita biarkan bagian tengahnya agak tebal ya Setelah itu kita beri isian selai coklat secukupnya Kita cubit bagian pinggirannya Kemudian kita rapatkan hingga benar-benar rapat Agar selai coklatnya nanti tidak keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonan dibentuk, kemudian kita tutup dengan kain yang bersih dan kita diamkan selama 1 jam Setelah 1 jam adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan siap untuk kita goreng atau kita panggang Di sini aku akan menggorengnya dan di sini sudah aku panaskan minyak dengan menggunakan api yang sangat kecil Kemudian kita goreng roti ini hingga bagian satu sisinya berwarna coklat Oh iya, tips untuk kalian saat menggoreng sebaiknya kalian masukkan bagian atas terlebih dahulu ya Kemudian saat penggorengan, jangan dibalik sampai satu sisinya berwarna kecoklatan Setelah satu bagian berwarna coklat, bisa langsung kita balik dan kita biarkan kembali hingga satu bagian lainnya berwarna kecoklatan Setelah kedua sisinya berwarna coklat, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ya Terima kasih telah menonton Setelah semua roti ini matang, kita biarkan dulu hingga roti ini benar-benar dingin ya Kemudian kita akan mengolesinya dengan buttercream Jika kalian tidak ada buttercream, kalian bisa menggunakan mentega Kita olesi bagian atasnya hingga merata Kemudian kita taburi dengan keju yang sudah kita memparut memanjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia roti jabrik ala Ulis Kitchen pun siapa tunggu disajikan Loti ini teksturnya benar-benar empuk banget Dan rasanya pun enak banget Sampai disini dulu video aku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Seperti biasa, jika kalian suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like dan share-nya Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum Happy Cooking!